Intro Hai guys, welcome back to Chris Indujai channel Terima kasih sudah mengklik video ini Dan kali ini aku akan Bikin review tentang Y.O.U Raw Velvet Made Lip Cream Shade 04 Sassy Jadi ini adalah Lip Cream Y.O.U Dia ini Harga 1 Lip Cream Lipstick kayak gini itu Rp 79.000 Nah Dia packagingnya simple kayak gini ya Dan bagian atasnya ini glossy banget Silo-silo banget Warnanya kayak rose gold gitu Dan bagian bawahnya ini Packagingnya pening Simple but elegant The designnya itu Aku suka banget Tapi sebelum kita lanjut ke reviewnya Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video aku ini Nah jadi ini adalah Y.O.U Raw Velvet Made Lip Cream 04 Sassy Ini beratnya 4,5 gram Jadi ini yang shade Sassy Dan kita akan review produk ini Aku gak akan bikin uji ketahanannya ya Karena aku sekarang lagi super sibuk banget Artinya aku cuma sempat sempetin syuting aja gitu Jadi aku hanya akan bikin review singkat aja Nah jadi ini Aku karena lupa bawa cermit Jadi aku pakai cermin yang ada di Cation ini aja Nah jadi ini guys bisa kalian lihat Dia ini ada aromanya Semacam aroma buah-buahan gitu Aku gak tau itu aroma apa Cuma yang pasti aromanya itu Enak banget gitu Nah Dia ini kayak gini Dia desainnya itu Bagian ujung dari lipsticknya ini ada Kayak semacam bulu-bulu gitu Bulu-bulu halus seperti biasa lah Lipstick pada umumnya ya Dan bentar ya Lebih right back Nah jadi lipsticknya kayak gini Dan akan aku langsung oles aja ke bibir Oh bentar aku akan tunjukin shade warnanya ya Jadi untuk warna aku akan tunjukin disini aja Dan ini katanya matte ya Jadi akan kita lihat sebentar Apakah dia beneran matte Atau dia malah glossy gitu Nih Ini masih basah warnanya Agak silau-silau Tuh Masih silau-silau kan soalnya masih basah Jadi warnanya kayak gini ya Ini kameranya fokus gak sih Bentar ya Aku akan show ke kalian warnanya Warnanya kayak gini ya Merah bagus banget Tapi gak juga merah darah Tapi agak ada merah dan agak sedikit pink gitu ya Nah lalu aku akan apply ke bibir Jadi ini aku apply-nya langsung aja Biar gak kelamaan Soalnya aku ini juga jadwalnya lagi padat banget ya guys Nih Nah jadi dia warnanya kayak gini ya Dan akan aku show dari dekat Biar kalian bisa lihat Ini pas baru di apply Cuma dia udah mau ke menuju ke arah-arah Made Dan yang di tangan ini udah made Udah bisa kalian lihat ya Ini yang di tangan udah gak glossy Dia udah made Dan akan kita tungguin sebentar Lalu aku akan test swipe yang ada di tangan Kalau yang di bibir gak perlu ya Soalnya aku habis ini langsung Mau hang out gitu Jadi yang di bibir gak perlu di swipe Cukup yang di tangan aja ya Nah Dia itu gak lengket Teksturnya gak lengket Dan dia langsung made gitu Kalian bisa lihat nih Nah jadi dia itu beda ya Kayak yang lipstick yang Maybelline Yang dulu pernah aku review itu Yang super made itu Dia itu kalau yang Maybelline itu Dia agak lengket Sticky memang Walaupun udah di apply Hasilnya memang made Tapi tetap lengket Kalau yang ini dia made Tapi gak lengket Dan dia ada aromanya gitu Kayak aroma buah-buahan Yang aku suka banget Dan dia ini Packagingnya cukup simple Desainnya gampang dibawa kemana-mana ya Jadi itu adalah nilai plusnya Cuma yang di video kali ini Aku gak akan bikin Tentang uji ketahanan ya Karena Aku pikir kayak gini aja Udah cukup ya Soalnya aku itu lagi pengen Butuh istirahat Lagi butuh santai gitu ya Nah ini yang di tangan Udah lumayan ya Udah beberapa menit gitu Aku diamin Dan kita akan test swipe Disini aku udah siapin tisu Coba kita test ya Pakai tangan dulu deh Oke Dia masih kehapus Nih Coba kita test swipe Pakai tisu ya Jadi ini hanya tisu biasa aja Dan dia masih kehapus Jadi kalian udah bisa lihat kan Ternyata dia ini Kalau untuk Tahan lama No Artinya dia ini Cepat hilang ya Bisa kalian lihat kayak gini Dia langsung keangkat soalnya Yang di tangan langsung hilang Coba akan aku test kayak giniin ya Kayak gitu Akan kita lihat gimana ya Apakah yang di bibir Dia hilang juga atau enggak Soalnya kan bibir sama tangan Teksturnya beda kan Jadi coba ya aku test Jadi ini tisunya Dan akan aku giniin Gitu Jadi yang ini bersih ya Cuma yang di bagian bawah sini Yang tadi aku oles gitu Yang dari tangan Jadi ini bersih Kita test ya Yang dari bibir Enggak luntur loh guys Tuh beneran Enggak luntur loh Coba ya Sih Enggak luntur Jadi memang produk ini Lebih baik digunakan di bibir ya Kalau di tangan Dia entah kenapa Dia luntur Tapi kalau yang di bibir Enggak luntur Itu aku juga bingung ya Tapi Kalau kalian tanya Beli lagi Buy or buy I will buy This product again Because I love the scent Jadi aku suka sama aromanya Jadi aku pengen Beli produk ini lagi Mana ya produknya Oh yang ini Jadi aku pengen beli Produk ini lagi Karena Aromanya gitu Fresh gitu ya Aroma buah-buahan gitu Nah jadi Buat kalian yang penasaran Kalian Bisa juga Beli produk ini ya Ke Store YOU Terdekat Di daerah kalian Nih Jadi karena aku hobi sekali Produk lipstick Jadi makanya Aku banyak banget Beli lipstick Dan Aku review Satu-satu ya Biar kalian juga Yang pengen beli Bisa cek-cek dulu Reviewnya gitu Jangan sampai Salah beli Oke deh guys Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video Christine Wijaya Selanjutnya Thanks for watching Bye Jangan lupa like Comment, subscribe Dan share Dan follow instagram aku CM Wijaya Dan ACFM aku Lina underscore Wijaya22 See you See you Terima kasih.